Kabupaten Rokan Hilir, Jendral Subirman pernah berkata, jika kita ingin menang, maka kita harus bersatu. Diduga melakukan perampasan hak para buruh, nama Bupati Rohil terseret dalam persoalan itu. Setelah terjadi kontak fisik antara sesama buruh di beberapa waktu yang lalu, akhirnya serikat buruh turun ke jalan dalam hal unjuk rasa di depan gedung putih Bupati Rokan Hilir, yang terletak di kompes perkantoran Batu Enam, Kecematan Bangkok, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Diketahui saat aksi unjuk rasa digelar, berbunyi kekecewaan para buruh terhadap Bupati Rokan Hilir, kena diduga melakukan perampasan hak para buruh, hingga para buruh tidak lagi bisa bekerja seperti biasanya di lokasi yang sama. Dalam hal itu, tentu saja sejumlah pasukan TNI dan Pori dan pasukan yang lainnya turun ke lokasi kejadian, kena melakukan pengamanan selama aksi unjuk rasa berlangsung. Ada pun tuntutan daripada buruh, yang meminta kepada Bupati Rokan Hilir untuk mengembalikan hak para buruh yang terdiri dari 7.000 orang, yang diduga telah dirampas oleh Bupati Rokan Hilir, dengan mendirikan kepengurusan yang baru dan diketuai oleh adik kandunya sendiri dengan logo yang sama. Terkait itu, para buruh juga menyebutkan, terkait dengan penerbitan SK di kepengurusan yang baru, tentunya melibatkan kepala desnaker yang baru menjabat saat ini, dan telah mengeluarkan sebentuk SK dalam kepengurusan SPSI, maupun sejenisnya dalam kepengurusan yang baru. Padahal sebelumnya, kepengurusan yang lama masih berlaku, dan sudah tercatat jenis naker sejak beberapa tahun yang lalu hingga saat ini. Sementara itu, wakil Bupati Rokan Hilir mengatakan, akan melaporkan tuntutan para buruh terhadap Bupati Rokan Hilir, dan akan mencari jalan keluar dari persoalan ini. Dari pantauan reporter MNCTV di lokasi, pada Rabu 31 Agustus 2022 di halaman kantor Bupati Rokan Hilir, terdengar keluaran warga saat akan unjuk rasa. Desnaker tentunya terlibat dalam persoalan ini, tentunya menjadi sorotan yang serius di kalangan publik, dibalik penertiban ISK dalam persoalan yang sama. Dari kebupatnya Rokan Hilir Riau, Handoko mengabarkan TKMNCTV. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.